Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Mary mau berbagi pengalaman atau cerita pada lebaran Imlek ketiga bersama Boss Mary Ya itu pertama-tama Mary akan makan bareng lalu akan pergi ke suatu tempat mau camping kayak gitu Mau lihat sangset dan lihat kesekruan Mary pada hari tiga lebaran Imlek di tahun ini Sekali lagi terima kasih Nah ini adalah tempat tinggal Mary dilihat dari lantai atas di lantai 14 gitu teman-teman Nah disini lihat ini tempat parkiran dan ini lihat sekitarnya Suasananya agak mendung kayak gitu teman-teman Ini menjelang siang sekitar jam 12-an siang gitu kita akan persiapan ke bawah Kita mau ke Besker mau makan bersama sama keluarganya Boss sebelum kita berangkat kita mau camping teman-teman Nah kita udah dibawa ini udah beli kita tadi udah pesan dari restoran dari Malahoko Yaitu sup bebek yang sangat pedas ini kuahnya itu pedas sekali kayak gitu kuah cabai kering kayak gitu teman-teman Nah disini kita mau makan bersama dulu Nah ini sayurnya ini bakso sapi sayurang 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 Nah ini kulit tahu dan ini jamur 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 apa ya ini juga jamur si banyak macam-macam jamur kayak gitu Ohiya Wow Itu vale mı Ini sangat mahal ya Whereas di sini nii itu kuahnya itu 많이 wars cathedik Tapi keras banget sih Karena Kenoro Sebedas ini yakak bikin kita sakit perut kayak gitu teman-teman Gak tahu ya kenappa kayak gitu Jadi minum sup ini jadi anget Kayak gitu Nah disini ada lagi Yang disini sup Bebek senai Atau bebek Susu segar Jadi dari susu kuahnya itu teman-teman Jadi rempah-rempah Cina kayak gitu Daging bebek Nah kita dimakainya sama nanti Ada sapi Ini serpihan sapi Atau Sama sih kita bisa makan mama sayur Bakso Sapi dan alhamdulillahnya Disini setiap ada momen Ada Ibaratnya kayak Hari besar kayak gitu Bos Mary gak pernah sedikitpun Yang ada berbau babi Jadi Mary bisa makan semuanya Gitu Selesai makan nanti Kita akan pergi ke camping Nah Ini kita udah menuju Ketempat camping Lumayan jauh sih teman-teman Jaraknya dari Taipei Ketempat kita camping itu Sekitar 3 jam Atau 4 jam Kayak gitu Nah di tempat camping itu Ada di Kayak hutan kayak gitu Nah Jarak beberapa kilo Kayak gitu Ada pantai Nanti kita juga mau lihat sunset disana Pemandangannya sangat indah Dan aman Sepi Dan saat pandemi kayak gini Ada omikron kayak gini Kita gak takut Soalnya Udah diboking Untuk keluarga dan teman dekatnya Yang udah di PCR Kayak gitu Nah disini Kita udah nyampe Kita lagi Happy Main Ada yang bikin tenda Gitu Nah disini Mary Sebagai pekerja Tidak dianggap pekerja Jadi dianggap Keluarga sendiri Nah disini Yang orang Indonesia Hanya cuma Mary sendiri Teman-teman Nah kita bikin tenda Dan tenda Mary Pada ujung Mary hebat dong Udah bisa diriin tenda Sendiri sama bos Mary Dan itu teman-temannya Dan kerabatnya Nah jadi Satu orang itu Satu tenda itu Dua orang Atau tiga orang Kayak gitu Nah disini Dilihat dari Draw Ini memakai draw Dari atas Nah kayak gini Keadaannya teman-teman Sangat asik Bukan Pokoknya indah banget Dan yang pasti Dingin banget Ini Jam lima Sore Ya teman-teman Sekitar jam lima sore Kayak gitu Nah keadaan kayak gini Indah banget Pokoknya Jauh dari Polusi Jauh dari keramean Dan disini Udah dipan Atau Di booking Oleh keluarga Bosnya Mary Jadi gak takut Dalam masa pandemi Kayak gini tuh Gak takut Ada penularan Dan masuk ke area ini Juga harus VCR Kayak gitu Teman-teman Asik sih Disini nanti Kita akan Camping Sekitar Dua Atau Tiga hari Kurang jelas sih Saya pokoknya segitu Nah happy banget kan Disini kita ngumpul Kita udah berdiri Semua tendanya Nah kita nanti Akan bakar-bakar Disini Panggang-panggangan Disini udah izin Nama pemerintah Setempat dibolehin Nah kita mau ke pantai Nah kita mau ke pantai nih Teman-teman Menjelang jam 5 nih Udah sampai Pantai Pantainya indah banget Disini kita akan Menikmati sunset Disini Nah nanti Akan pada Gitar-gitaran Disini Ah sesuai hobi lah Mary juga akan Coret-coret Menulis cerita Disini Siapa tau Nanti ada Inspirasi Nah indah banget Bukan Nah disini kita bisa Jalan kaki Yang khusus berjalan kaki Disini Nah sepi banget Nah disona banyak villa-villa Yang Atau penduduk Sedikit banget sih Yang tinggal disini Kayak gitu teman-teman Nah jadi Nanti Kita Sebelum balik lagi Ketenda Kita mau kesini Gak tau sih Sampai jam berapa Kayak gitu Nah disini Mary udah bawa Lektop Bawa HP Dan bawa Buku pensil Dan Makanan sih Yang pasti Gak lupa Dengan makanan-makanan ringan Kayak gitu Nah disini Nanti Teman-teman Bos Mary tuh Sukanya Gitar Nyanyi-nyanyi Kayak gitu Dan Hopi Mary Menulislah Disini Akan Menulis Ada Inspirasi Cerita yang menarik Tinggal di Taiwan Bersama Bos Yang sudah Kayak keluarga Kayak gitu Teman-teman Ini Udah menjelang jam 6 Sunsetnya Bagus banget Indah banget Bukan disini Yang punya pasangan Si indah Tapi yang jomblo Kayak Mary Tengah Nes Lihatin Lihatin ya Nanti pada berpasang-pasangan Kayak gitu Ya Mary disini sendiri deh Melihat gigi jari Tapi gak apalah Yang penting kita happy Nah Disini bener loh Kayak di Bali Banget Kayak gitu Lihatin loh Ada berdua-lebih Ada berdua-lebih Ada berdua-lebih Kayak gitu kan Romantis banget Teman-teman Di sunset Nah Disini Hanya orang-orang tertentu Yang bisa masuk Di saat pandemi Kayak gini Jadi Alhamdulillah sih Mary bersyukur banget Bisa Disini Ibaratnya Kasarnya Kayak gini Liburan TKW Gratis Kayak gitu Yang nebe Majikan sih Nah Lihatin Sunsetnya Udah indah banget Ini Udah jam 6.20 Ya Teman-teman Udah jam 6.20 Udah mau Tenggelan tuh Sunsetnya Nah Ini Suasana Malamnya Kita lihat Dari draw ya Teman-teman Dari perjauhan Kayak gini Nah Yang Lagi Ini Di pesisir Sebenernya Jauh banget sih Nah Waktunya pulang Sekarang Gantian Mary Yang menyetir Jadi Live-nya Dikit aja ya Teman-teman Berbahaya Karena ya Sudah malam banget Nah Kita pulang Dan Terima kasih Yang sudah mengikuti Kegiatan Mary Di hari Ketiga Implek Sampai Ke hari Hari Kelima Implek Ini Terima kasih Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Terima kasih